Raky Gerung, ada pertanyaan tadi dari Kubu Pasuki. Tadi, saya beri contoh sesuatu yang saya baca tadi pagi. Dua contoh itu, kalau ada contoh lain saya nggak sebut. Contoh itu. Saya memang tidak pro-ahok di dalam soal penggusuran. Saya pro-ahok di dalam soal pluralisme. Jadi, apa ya problemnya di situ? Jadi, soalnya adalah, saya mau tunjukkan bahwa hoax itu, bila isi informasinya nol. Tadi, saya kasih contoh tadi soal Human Development Index. Statisinya bilang begitu, tapi kalau diucapkan tanpa latar belakang, tidak memberitahu bahwa DKI dengan sendirinya pasti di atas terus. Sampai kapanpun DKI akan terus begitu. Jadi, itu kan bukan berita. Itu sama dengan mengatakan bahwa Iblis tidak pernah berbohong. Iblis memang tidak pernah berbohong. Dia hanya menguji orang, supaya kebenaran kita itu terus-menerus terpelihara. Karena itu di dalam hukum ada istilah, apa namanya, devil's advocate. Advocatus Diaboli. Diutus untuk diuji. Hoax juga punya fungsi itu. Jadi, kalau Anda lihat misalnya, order baru, dulu yang namanya Jenkins Papers, Soeharto's and his general, itu dianggap sebagai hoax. Sebelumnya ada Cornell Papers, juga dianggap sebagai hoax. Belakangan ada Panama Papers, juga dianggap sebagai hoax. Tetapi fungsinya adalah mengingatkan ada yang disembunyikan oleh rezim. Jadi, itu yang saya terangkan tadi. Nah, sekarang kita punya KUHP yang mengatur tentang fitnah segala macam gitu. Tapi pemerintah ingin lebih dari itu, yaitu mengatur cara orang berpendapat. Dan itu yang saya tentang, itu bibit dari totalitarianisme. Tentu Anda nggak bisa bayangin totalitarian pakai tentara, pakai polisi. Itu zaman dulu, tapi totalitarianisme sekarang, itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat hegemonik. Dengan soft power, mengontrol pikiran orang. It's a kind of totalitarianism. Nah, ini hal yang dalil saya sebetulnya dari awal. Jadi, sekali lagi yang saya ucapkan tadi itu adalah, memberitahu sejak awal bahwa potensi kita untuk masuk dalam jebakan totalitarianisme, jebakan totalitarianisme modern, itu dapat terjadi kalau kita sodorkan pendapat kita untuk diatur, di-edit, dan diarahkan oleh negara, oleh pemerintah. Itu saya kira nggak benar. Nah, saya selalu anggap bahwa kebebasan itu nggak boleh sedikitpun ditukar tambahkan dengan apapun pada pemerintah. Kata Albert, kamu, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of its and union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang, dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama. Terima kasih. Terima kasih.